Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini akan saya simulasikan praktikum metrologi tentang penggunaan multi-metrodisital seri CD 800A yang mungkin teman-teman sudah kalian ini ya, sudah kalian terima di toolkit yang kemarin sudah dibagi kesempatan kali ini kita akan pakai semua fungsi yang ada di akumetrodisital ini, baik dari tegangan, resistansi kemudian sampai milih ampernya oke, kita langsung saja, sebelum praktek silahkan kalian berdoa melakukan penggunaan masing-masing dengan harapan semoga diberikan kelancaran, walaupun kita perguliahannya, praktikannya menggunakan daring, tidak mengulangi apa yang sering minat kalian belajar dan sebaiknya diberi kemudahan di dalam memahami pelajaran atau ilmu yang kita pelajari bareng-bareng dan dijauhkan dari segala macam masjid-masing pandemi yang kita hadapi bersama-sama oke, si perselangan oke, kalau sudah kita lanjutkan saya fokus ke multinya, sebentar saya alihkan di multimeter digital nanti lembar kerjanya akan saya berikan di website di siapa ya silahkan diisi pengukuran dari sini, jadi kita akan mengukur AC 220 yang dari PLN kemudian pengukuran-pengukuran ini resistansi kapasitansi pengukuran arus sama uji jebak pengukuran transistor nanti silahkan di capture atau di pause video yang saya praktekan untuk mengisi nilai hasil pengukurannya sedangkan nanti untuk SPT, SM, SL, TPA, TPP yang ada keterangannya di sini silahkan diisi dihitung sendiri ya kemudian nanti kirimkan sebagai tugas oke, kita mulai dari pengukuran tegangan AC ya tegangan AC di dalam pengukuran tegangan kesennya yang AC ini ada ada sumber tegangan 220 ini ada perutnya silahkan siapkan fungsin pangsen K atau saklar pangsen saklarnya ke P kalau setelah ke P silahkan di atur ke seletnya ya tombol selet datang ke AC karena sumber kita ingin mengukur dengan AC pertama kali kalau sudah di dalam pengukuran AC nanti ada tiga pengukuran yang perlu kalian ukur yaitu tegangan frekuensi dan duty cycle caranya bagaimana setelah pangsen ke tegangan sudah di saklar sudah dipilih kemudian misalnya jika sudah ke AC baru hubungkan probenya ke terminalnya ini didapatkan nilai tegangan sekian kalau semangat tidak stabil silahkan tekan hold kemudian untuk mengetahui sama duty cycle bagaimana frekuensi sama duty cycle pilih tombol yang paling kanan ini untuk menambahkan frekuensi tinggal kalau naik turun kemudian duty cycle nya ditambahkan segini frekuensi itu banyaknya gelembang sinus dalam satu periode satu second terjadi 51 gelembang sinus kemudian kalau duty cycle perbandingan antara puncak atas dengan puncak bawah karena sinus itu kan gelembangnya sinus nanti kita pelajari di pengukuran ini atau bisa juga menggunakan cara kedua kalau data nya sudah kelihatan ya kalau bisa juga menggunakan fungsin yang ini kita pilih jadi kita tabut dulu kita fungsi khas sama kalau naik turun juga sama di hold kemudian untuk berlari kebutuhan bagaimana tekan tombol yang tadi paling pojok kanan harus harus disenggol oke selamatkan nanti ditampak di lembar pengamatan kratikam di hasil pengukuran ini tadi isi isi di sebelah kolom hasil pengukuran oke kalau sudah pengukuran BC pengukuran tegangan AC sudah kita lakukan sekarang yang modul berikutnya adalah pengukuran baterai ya isi murni ada di baterai kita siangkan baterainya disini 9V kurang lebih ya 9V yang kita uturi 9V ya karena pengukuran pol kita beralih ke kue lagi kemudian anak sumbernya DC kita pilih DC DC atau auto ya kalau AC sendiri kalau yang saya ada dua AC sama DC otomatis itu DC pengukuran DC nya selangkan di siapkan baterainya oke saya sesuaikan dulu sudah kelihatan di multi nya juga sudah kelihatan oke ini karena ada asisten itu merekam sendiri ini dimaklumi ya oke 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 eh proof nya misalkan yang merah ke positif hitam ke negatif kalau naik turun silahkan di hold kalau tidak tekan nya turun terus atau tidak kita lihat kalau turun terus nanti bisa dipakai untuk yang pengukuran harus terus kalau ternyata turun terus kita ganti baterainya ganti yang stabil oke yang ini aja nah silahkan di pause nanti ditulis hasil nya hasil pengukurannya dengan yang 9V jadinya hasil pengukurannya segini oke kalau sudah itu pengukuran kemudian pengukuran resistansi kita ada pengukuran resistansi 2R disini karena pengukuran resistansi kita berlari ke fungsi ohm ya fungsi ohm di dalam pengukuran resistansi kalau di multi analog harus di kalibrasi dulu ya kalau di digital ya langsung ini defaultnya satunya mega ohm cara defaultnya dia menyesuaikan kalau di dalam data itu 400 mega kalau sudah salah 400 atau sebentar saya pengukurannya maksimal resistansi resistansinya ada di sampai dengan resistansi resistor resistor 40 mega ini sampai 40 mega ohm nilainya oke kita cek sebar berapa tunggu sampai nilainya stabil ya ternyata didapatkan 0,49 464 ya atau 464 ohm ya 464 ohm ini satu aneh kilo oke kemudian resor yang kedua ada 231 kilo ohm ya nanti dijadikan kalau satu hanya kilo dijadikan ohm ya jadi kayak yang tadi yang berapa tadi 0, ini jadi karena untuk ohm resistensi ohm itu tidak ada komanya ya komanya ini dipakai kalau yang kilo karena sedangkan R itu tentunya satuannya adalah ohm jadi tidak perlu dikasih koma jadi di hasil pengukurannya jadi satuannya ohm saja karena nanti pengaruh ke SPT satuan pengukuran terkecilnya jadi ini nanti selangkan dibuat 464 ohm kalau yang disini karya yang dua itu adalah segini 231 700 oh oke sudah pengukuran kapasitas beda dengan multi analog kalau yang multi digital itu kita bisa mengukur kapasitas kapasitas kapasitor kemarin fungsi kapasitor ya sama dengan yang ada di waktu pembahasan di multi analog ya cuma kalau kemarin di multi analog kita tidak bisa melihat kapasitas dari kapasitas kapasitas tapi tapi cuma bisa melihat membuktikan apakah kapasitor itu dari fungsinya pengisian dan pengosongan arus berjabat atau tidak tapi kalau disini kita bisa mengecek berapa nilai kapasitas di dalam data user manualnya bahwa multimeter ini itu bisa mengukur sampai dengan 100 mikroparat 100 mikroparat kalau multi kapasitor yang ini non polar tidak memiliki polaritas disini ada simbol 2A 474 C jadi untuk yang nilai kapasitas ini berapa kalau yang non polar biasanya adalah kapuan ini pico pico parat jadi 47 47 kali 10 pangkat 4 C itu toleransinya kalau tidak salah 5% berarti 47 470 ribu pico parat berarti kalau dijadikan nano parat berarti kurang lebih seharusnya 470 nano parat untuk pengukuran kapasitor silahkan gunakan fungsi ini sama fungsinya ditetap ohm kemudian pilih selet pilih sampel seletnya sampai dengan NF nano parat di dalam user manualnya dalam pengukuran kapasitas kapasitor itu harus direlkan dulu tombol relnya digunakan untuk mengenolkan multinya sebelum diukur untuk mengukur ini jadi tombol relnya itu harus ada dulu ya tombol relnya harus baru kita ukur dari nilai sebarang kanan kiri boleh nanopolaritas ketemunya adalah 0,517 mikro parat atau kalau jadi nanoparat adalah 517 517 nanoparat kemudian yang ini ini kapasitasnya tertera 10 mikro parat 10 mikro parat berarti masih bisa karena maksimal 100 tadi dan berapa bisa kita ukurin rumah-anak masih direl tinggal kita ukurin ketemunya ternyata 10,6 sekian 636 4 boleh silahkan ditulis berapa ini sampahannya mikro parat kalau tadi ya mikro nah itu silahkan di pause tadi resmi nah oke kita tidak apa oke itu pengukuran dari AC DC resistansi dan kapasitas oke nanti kita lanjutkan untuk yang pengukuran arus oke kita lanjutkan untuk pengukuran berikutnya jadi setelah kapasitas selesai kita lakukan anda tadi tulis HP-nya tadi kan kapasitas ada dua ya long polar tak pola dua-duanya silahkan diisi jadi silahkan di pause hasilnya sudah sekarang kita ukur arus ukuran arus konsepnya sama dengan yang ada di multi tadi sudah kita ukur nilai dari tadi tegangan baterainya ini tadi didapat nilai 8 sekian tadi kemudian kemudian resistansi tadi satunya 107 berapa tadi ohm kemudian satunya 213 berapa kilo ohm tadi 700 700 ohm 313 700 ohm ingat-ingat yang ohm tadi satuannya jangan ada komanya jadiin ohm semuanya kalau sudah sekarang kita ukur arus ukur arusnya konsepnya sama dengan yang di multi analog jadi pengkurannya pengkurah arus baik itu analog mumpul digital itu harus dihubungkan secara seri dengan multinya jadi kita ada sumber tegangan sumber tegangannya ada kemudian sini ada baterai dan dua satu satu ya harus tukur dua kali jadi untuk yang sumber tegangan tadi tidak bisa diukur lagi itu pakai yang tadi sumber dari 9 volt tadi masukkan ke sini kemudian yang nilai resistansi tadi ada R1 sama R2 masukkan di sini dan di sini oke kita coba yang R1 dulu sama mau pakai yang hitam dulu boleh mau pakai yang merah dulu dihubungan Rnya ke sisi merah juga silakan ini karena saya pakai yang hitam kaki satunya dipegang ke mili ampere ya ke kutub negatif satunya ke kutub positif tunggu nilainya stabil dulu karena saya tidak bisa menekan tombol selakan nanti pilih nilai yang tertera di sana kalau di sini ada komanya beda dengan yang resistansi tadi ampere itu ada komanya pakai satuannya ingat-ingat satuannya belah pojok itu MH milik ambar oke silakan nanti kalian tulis sampai yang muncul di sana tadi kalau saya balik di sisi merah juga sama di sisi merah baterai kemudian di kutub merahnya ini dikutub negatifnya seharusnya nilainya berang lebih sama silakan dipilih angka yang tertera di multi sini oke sudah nanti ya sederhana kemudian dengan R2 saya pakai yang positif dulu boleh saya lanjut positif ini nilainya silakan berhatikan 0,00 sekian terus saya balik di sisi hitamnya baterainya saya balik kutubnya silakan dicatat di lembar pengamatan silakan dicatat di lembar pengamatan tadi hasil pengukurannya jalan satuan mili ampere kemudian DSM SR DPA DPP D itu oke sekarang tegas terakhir yaitu tentang praktikum terakhir tentang pengukuran kapasitas transistor ya memenuhi kapasitas transistor menentukan jenis dan kakinya kayak kemarin di multi analog ya cuma perbedaannya di dalam penggunaan multi digital untuk menghitung apa transistor atau mengukur transistor ini transistor kemarin jenis tipenya ini sudah ada gambarnya A B D sama E ini saya samakan dengan yang dulu itu A sama C sama D D E untuk yang berbeda di multi analog ini dengan analog kemarin kalau kita gunakan yang fungsi dioda jadi transistor itu kan terdiri dari dua dioda dari dua dioda maka fungsi yang dipakai itu tentang fungsi pengukuran dioda ya setelah functionnya ke ohm silahkan dipilih ke ini dioda saya lihat ada simbol OL di data di user manualnya kalau suatu dioda itu kalau diukur menggunakan ini itu anodanya dapat merah katodanya dapat titan artinya tidak dibalik ini bedanya dengan multi analog kemarin kalau multi analog kemarin itu merah mewakili hitamnya kutub baterai kemudian hitam mewakili kutub baterai yang positif ini merah adalah negatif hitam adalah positif kalau di analog kalau di digital tidak merah positif hitam negatif lebih simpel oke kalau ada pengukurannya kalau kemarin analogan berdasarkan nilai resistansi kalau di diuda itu tatuannya bukan resistansi tapi adalah ini pedangan nanti munculnya adalah nilai pedangan konsepnya sama dengan yang kemarin untuk yang jenis transistor tipe A D sama E seperti ini tiga ini ya tiga ini langkah awal kita harus mencari kolektor dulu kaki kolektor dulu oke penamaannya satu ya kemarin masih ingat bahwa kalau yang tipe E ini yang bentuknya E ini satunya di bawah karena dekat dengan yang lingkaran sebelah kiri di atas tiganya di body kemudian untuk yang tipe yang bentuknya D ya posisi yang seperti ini satu dua tiga kemudian yang tipe A atau C ya kemarin jadi ini ada penandanya kecil penanda kecil satu dua tiga untuk yang sini saya kira tidak masalah karena kolektor itu selalu kaki tiga di body ya tentunya langsung kaki tiga adalah kolektor kalau yang seperti ini kemarin dibuktikan harus yang terhubung ke body untuk yang yang bentuknya D maupun yang AC seperti ini nah cara kalau kemarin menggunakan multi analog itu dicari yang nilai resistansinya nol kalau yang di sini tandanya terhubung ke body body itu dibuktikan dengan tegangan tegangannya yang nol volt kita cari coba yang ini bodinya dulu dihubungkan ketiga kaki yang lain kaki satu dulu didapatkan OL kalau OL tandanya tidak nyambung tidak ada koneksi yaitu arusnya tidak ngalir kemudian dengan 0 0 volt ini berarti dengan 3 OL berarti yang terhubung langsung ke dalam bodinya adalah kaki ke 2 ya 0 volt kemudian yang tipe A atau C kita cari yang terhubung satunya ke body 3 kaki yang lain ke OL ini 1 tidak ada 2 tidak ada ada ya ada tapi tidak 0 berarti bukan terhubung ke body 3 ini 0 volt ini adalah kaki kolektor jadi kaki kolektor yang terhubung langsung ke body berarti kita tinggal menarik setelah kaki kolektor yang ketemu tinggal mencari kaki basis kaki basis kaki basis cara mencari bagaimana untuk yang bentuknya E sama caranya nanti sharingnya ini tidak ada kalian tulis saja di sini transistor yang satu dulu boleh 2 boleh 3 4 apa E yang tipenya sesuai dengan ini E jadi D atau B atau A silahkan boleh tidak urut oke yang bentuknya E dulu karena kaki kolektornya tadi sudah didapatkan di kaki 3 maka kita mencari basis di kaki 1 dan 2 kita cari kasih basis dulu di kaki 1 dulu boleh menggunakan merah dulu boleh hitam dulu boleh bentuknya E ini supaya ada gambaran mana ini saya kasih di karena ini pol kalian tinggang dua-duanya tidak masalah ya beda dengan gambaran resistansi ini dua-duanya tidak saya saya kaki 1 dihubungkan dibandingkan dengan dua kakinya lain tidak ada OL ini juga OL berarti bukan kemudian coba kaki 2-nya di hitam kemudian kaki 1-nya di merah merahnya kaki 1 3-nya OL bukan setelah itu kita coba pakai yang merah di kaki 1 hitam di kaki 2 hitam di kaki 2 ini hitam di kaki 2 ada kemudian di kaki 3 juga ada ingat-ingat kalau kemarin mencari kaki basis di analog itu dicari yang dibandingkan dengan dua kakinya lain nilai resistansi hampir sama kalau disini nilai tegangan yang hampir sama jadi kalau dibandingkan dengan kaki 1 merah 2 nya 0,5 sekian dengan 3 0,5 1 sekian berarti kaki yang tidak pindah-pindah ini adalah yang dilipun dengan kaki satu ini adalah kaki basis kaki satunya kemudian tipenya apa karena mencarnya menggunakan merah ingat-ingat merah di probe multidigital itu probe tidak dibalik berarti merahnya adalah mewakili positif berarti tipenya adalah tengah-tengah nya P berarti kanan kirinya adalah N N P N yang bentuk E adalah N P N berarti secara otomatis emitter ada di dua kaki dua karena ini satunya pakai merah ini dua emitter ini adalah kolektor di keterangannya tidak bisa ditulis keterangannya boleh kalian tulis dengan tegangan tadi atau tidak yang wajib itu nanti kalau yang kalian bentuknya yang B nanti wajib ditulis di keterangannya kalau yang lain sebenar hukumnya untuk kalian tulis disini yang tadi 0 sekian tadi bisa kalian pause tadi oke saya kira ini sudah selesai yang bentuk E kemudian yang bentuk D kolekternya ini sudah ketemu di kaki dua berarti kita nyari basisnya di kaki satu atau di kaki tiga tidak boleh di kaki dua disari sebagai acuan untuk nyari kaki basis oke boleh merah dulu boleh hitam dulu ini kaki satu saya pakai merah kaki dua dihubungkan ada dengan kaki tiga ada langsung ketemu berarti kaki satu adalah basis karena dihubungkan dengan dua kakinya lain ada nilai tegangannya yang bersama karena karena basis menggunakan merah berarti sama tadi positif ya N PN secara otomatis kolektornya kaki dua berarti secara otomatis yang tiganya adalah kaki E mitor gitu misalnya sekarang untuk yang bentuknya A atau C kita cari dulu di kaki satu kita menggunakan merah dulu satunya dikasih merah bandingkan dengan dua ada tiga tidak ada karena tadi tiganya kolektor jangan nyari di kaki tiga kemudian merahnya di kaki dua bandingkan dengan kaki satu tidak ada kaki tiga tidak ada baru di ubah kaki satu dikasih hitam hitam kaki dua dikasih peduh putus sebentar putus putus kita ulangi tadi sampai mana hitam hitam di kaki satu kemudian dua merah hitam merahnya di tiga tidak ada jadi buka hitamnya di kaki dua merahnya di sini oh beda tiba oke oke saya ulangi merahnya ada di satu bandingkan dengan dua tidak ada tiga tidak ada merahnya di kaki dua bandingkan dengan kaki satu ada yang tadi dengan kaki tiga ada silahkan tiba senilanya kalau ingin ngisi di keterangan dengan kaki satu dengan kaki tiga berarti kaki basisnya ada di dua sama ini kebetulan NPN semua tidak apa-apa NPN semua berarti kesimpulannya silahkan ditulis kemudian yang bentuk B yang bentuk B yang bentuk B ini tidak bisa menggunakan metode yang tadi mencari kolektor sama seperti dulu menggunakan analog kita harus cari kaki basis terlebih dahulu dengan caranya sama cara mencari kaki basis semuanya caranya sama nanti saya ganti yang tipe lain untuk yang bentuknya B yang bentuknya B seperti ini langkah awal kita cari kaki basis dulu ini kaki satu yang ini jadi yang datar mana ke atas 1 2 3 nya murud dari sini 1 2 3 oke satunya saya kasih hitam dulu boleh hitam kemudian kasih di kaki 2 ya hitam nya kaki 1 merah merah kaki 2 tidak ada merah kaki 3 juga tidak ada sekarang hitam ini saya kasih di kaki 2 kaki 1 ini merah ada silahkan di pause ini juga ada silahkan di pause berarti berarti nilai kaki basisnya adalah kaki yang ini yang tidak berpindah ini ini nempel di kaki kedua tipenya apa menggunakan hitam silahkan disimpulkan tipenya apa kaki hitam kemudian nilainya kita mencari kaki emitor dan kolektor emitornya dengan kaki 1 dengan kaki 3 nilainya berapa cari bandingkan yang nilainya lebih besar nilai yang lebih besar itu adalah kaki ini dengan kaki 1 ini dengan kaki 3 ini nilainya yang lebih besar adalah kaki emitor silahkan dibandingkan dengan kaki 1 sekian dengan kaki 3 sekian berarti emitornya adalah kaki titik-titik silahkan diisi itu tugasnya sampai dengan pengukuran transistor oke saya kira cukup ya pertama tentang penggunaan multi digital kalau ada yang kurang jelas nanti silahkan di reply videonya kalau di reply kalau kita belum paham silahkan ditanyakan di WA boleh lewat akun jpn-nya atau jabri lewat WA oke sekian akhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima